Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pencurian handphone dan laptop di warung dapur Pak Robi, Karang Sentul, Kecamatan, Padamara. Petugas berhasil mengamankan satu penadah barang curian, sedang satu tersangka lain masih dalam pemeriksaan di Polres Banyumas. Salah satu tersangka pencurian handphone dan laptop di warung dapur Pak Robi di Kelurahan, Karang Sentul, Kecamatan, Padamara, berhasil diamankan petugas Satuan Riserse Kriminal Polres Purbalingga. Tersangka berinisial OS 24 tahun warga desa Gunung Melut, Kecamatan, Rembang, Purbalingga, diamankan petugas karena sebagai penadah barang curian. Sementara kabak operasi Polres Purbalingga AKP Pujiono, saat konferensi pers menjelaskan, untuk tersangka utama pencurian berinisial GN 38 tahun, pihaknya masih menunggu selesainya proses hukum yang bersangkutan di Polres Banyumas. Dari keterangan si tersangka, dia memperoleh HP itu mendapatkan membeli dari residu wisbula yang saat ini masih proses hukum di Polres Banyumas atau wilayah hukum Waris Banyumas, atau sama saudara Gunawan Alwawan Bin Minarjo, yang mana saat ini tersangka selaku pemetiknya adalah melakukan kejahatan baik penerahan sabu maupun curas 365. Untuk tersangka penadah pencurian akan dijerat dengan pasal-pasal 480 ke 1 KUHP tentang tindak pidana penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, Mewartakan.